... Sudarlun memasuki awal tahun 2019 ini tahapan pelaksanaan pekerjaan pembangunan proyek Jalan Tol Aceh Ruas Banda Aceh Sigli sudah pada tahap pembersihan lahan. Dari 74 km Jalan Tol Banda Aceh Sigli ini sepanjang 2 km sudah dalam proses pembersihan lahan untuk badan jalan. Jalan Tol ini memiliki lebar 30 meter masing-masing 2 jalur dari arah Banda Aceh Sigli dan 2 jalur dari arah Sigli Banda Aceh. Ada pun jumlah dana yang dikeluarkan untuk membayar 965 persil atau 197,4 hektare tanah masyarakat mencapai 168,2 miliar rupiah. Berikut penjelasan Alvisyah terkait perkembangan pembangunan jalan tol termasuk rute yang akan dilalui. Hingga saat ini kita kalau dari jumlah kecamatannya ada 4 kecamatan itu sudah pada tahap kita proses pembayaran. Nah dari total yang kita sudah kita bayar kepada masyarakat lebih kurang ada 173 M. Itu sudah saat ini. Berapa persil itu? Dari total persil sekitar hampir 820 bidang kita. 820 bidang untuk 4 kecamatan itu. Dan hingga saat ini memang ada beberapa titik-titik yang sedang ada sedikit masalah yang mungkin belum ada proses pembayaran seperti misalnya ada tanah sengketa kemudian tanah yang warga melakukan kasasi kasasi ke MA. Nah itu kan perlu proses kita harus tunggu dulu tunggu dulu putusan MA-nya baru kita proses apa yang dimaksud dalam surat MA itu nanti. Warna-warna yang kita buat ini sebenarnya ini untuk kita lebih memahami yang kondisi lapangan aja sebenarnya. Seperti misalnya warna hijau ini berarti sudah kita proses bayar sudah bisa masuk, sudah clear and clean. Kemudian ada yang warna ungu ini yang bidang-bidang yang warganya masih dalam proses kasasi. Kasasi ke MA. Kemudian yang warna merah ini itu sengketa kepemilikan. Ada juga baik itu antar warga atau antar keluarga. Nah ini mungkin yang warna merah ini, warna ini sengketa ini nanti waktu dekat kita menunggu dulu dari BPN ada berita acara untuk penitipan. Berdasarkan berita acara ini nanti kita akan memohon ke pengadilan untuk kita memohon untuk kita titip uang. Kalau yang putih? Nah yang putih ini yang masih abu-abu sebenarnya. Jadi warga ini tidak setuju dengan harga tapi tidak menggugat. Nah ini mungkin kita melakukan pendekatan nanti. ada di sini ada dua, saya, yang kami lihat di sini ada dua alasan kenapa tidak ini, yang warna putih ini yang pertama tidak setuju dengan harga. Yang kedua tidak setuju dianggap kawasan hutan. Nah kemudian kita, pihak kita dalam melakukan pembebasan ini mengenai status kepemilikan tanah ini, kawasan hutan yang pihak yang berwenang ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup yang berhak mengeluarkan status kawasan hutan ini. Apakah ini kawasan hutan atau tidak. Kalau pihak kami hanya tugas melaksanakan proses pembayaran hasil dari penilaian KJPP. Kalau kita lihat secara luasannya, itu kita saat ini sudah pembebasan seluas 144 hektare. Untuk yang Siban C1. Siban C1 dari total 300 hektare. Jadi sudah 144, artinya sudah 48%. Nah kalau total panjangnya Siban C1 ini 32 kilo, berarti sudah ada panjang yang bisa dilakukan konstruksi ini lebih kurang 26 kilo lebih. Posisinya ini salah satu pintu tol, yaitu pintu tol Belang Bintang. Ini pintu tol Belang Bintang yang dekat dengan bandara. Kalau kita lihat dari arahnya ini, kalau ke sebelah kanan saya ini menuju ke Indrapuri. Ini menuju ke Indrapuri, nanti tembus bisa langsung ke Padang Tiji. Ke Pidi. Kemudian kalau ke arah kiri sana, itu menuju ke Baitu Salam. Atau Darussalam. Pintu tol di sini di Kaju? Pintu tol di situ kita ada di perbatasan Darussalam dengan Kutabaru. Jadi bukan di titik nolnya, karena pintu tol di titik nol bisa jadi kemacetan nanti. Jadi dia ada masuk sekitar, dari titik nol sana ada masuk sekitar 4 kilo. 4 kilo nanti di situ ada pintu tol, bisa masuk dari kawasan Darussalam, yang ke arah Belang Bintang ini. Kalau yang di sini, ini di mana? Nah, yang berwarna merah ini, tanah sengketa, ini sebenarnya ini crossing, crossing jalan provinsi ini. Ini jalan ini adalah jalan Belang Bintang ke arah Kurung Raya. Nah, ini nanti tol ini, tol istilahnya overpass, tolnya berada di bawah existing jalan. Ini wilayah Cot Malim ya. Ini perbatasan Cot Malim dengan data makmur, yang ada sekolah sampingnya ini, ada sekolah penerbangan. Masuk ke camatan apa dia? Ini masuk ke data makmur, ke camatan Belang Bintang. Di sini ada lagi pintu tol? Enggak, di sini ini crossing. Ini jalan yang dekat dengan MPAW ini. Iya, pesantren. Lokasi MPAW di sini. Ini ada crossing jalan. Ini kebetulan ini, ini di bawah jalan existing, tol, kemudian ini di bawah, munculnya baru di sini nanti. Dia di atas. Akan ada flyover. Seperti Simpang, Surabaya. Simpang, Surabaya. Jadi kita tidak hanya satu saja flyover, akan banyak nanti flyovernya. Saya mengkaji proses pekerjaan ulang. Pada saat kami dengan Pak Jini, pada saat beliau masih di Gubernur Wajah, beliau menjumpai Pak Prasidara Pindusia Pak Jokowi, kata Pak Jokowi, saya ingin memungkinkan tol nasional di Sumatera. Pak Jini langsung menjawab, kalau bisa Pak Prasidara melalui di kampung saya. Bagaimana masalah tanah? Alhamdulillah, kalau tanah semudahkan bisa keselesaikan. Pulang ke Jakarta, kami itu rapat kondisi di Ponopo, membanggi musbidang keupatan kota, memisahkan hal-hal menyengkut dengan tol nasional. Tapi kadang Pak Jini menghabisi jabatan beliau, dan alhamdulillah, ini kan mimpi sebenarnya. Mimpi sejak dulu hari ini sudah kenyataan. Pada saat PLT Gubernur Wajah Pak Nova, ini kemarin, kalau dua minggu yang lalu, Pak Prasidara di sini melakukan gomelik bersama. Alhamdulillah, sesudah kita melihat, memantau di lapangan, sudah ada pembantaan-pembantaan. Mana kendala, mana yang tidak kendala, mana yang merah, mana yang hidau, mana yang biru. Ini merupakan kesimpulan bagi kami, selaku pimpinan DPR Aceh. InsyaAllah, kami sudah sampaikan sama pelaksana di lapangan tadi. Ada hal beberapa kendala, yang harus kita selesaikan bersama. Maka oleh sebab itu, kami mengajak, InsyaAllah, dalam minggu ini, saya selaku pimpinan DPR, akan membuat rapat koronasi, membicarakan hal-hal kendala, menyangkut dengan BPN, menyangkut dengan BINAMARGA, menyangkut dengan beberapa hal. Katanya itu ada, persoalan-persoalan menyangkut Yosantanah, yang sudah dititip ke pengadilan. Kalau lah bisa, inilah kita huruf masyarakat, jalan juga kepentingan masyarakat, pembangunan juga kepentingan masyarakat. Mari persoalan-persoalan itu, kita diskusi bersama, ada Pak Mungkim, ada Camat, ada Bupati, ada Gubernur, dan ada DPR. Kalau ada masalah, insyaAllah kami yakin, kita selesaikan bersama-sama, demi kepentingan rakyat Aceh. Kami punya pengalaman khusus, pada saat kami selesaikan tanah bandara dulu, juga ada hal yang kami sendiri, saya dengan Pak Mungkian dulu, rumah-perumah kami lakukan, buat pendekatan-pendekatan, menyangkut dengan hal-hal yang selesaikan tanah. Alhamdulillah juga, tinggal dua persil, sayang sangat kami, kena kami hadapi, tapi melakukan hal-hal dengan metoda, berdekati dengan hubungan-hubungan nasional, akhirnya juga bandara selesai. Kami yakin, insyaAllah ini yang kita buat, demi kepentingan rakyat Aceh, demi kepentingan kita semua, yang 25 kilo sampai ke PDI Jaya, ini mimpi, mudah-mudahan sebelum bulan 4 nanti, ini menjadi kenyataan, jalan tol nasional 25 kilo di Aceh, itu bisa selesai tepat waktu. Kami sudah ada pemetaan, pemetaan yang disampaikan oleh suara pimpinan, pelaksanaan proyek di lapangan, ada biru, ada merah, ada putih, ini merupakan kendala-kendala. Dalam kendala ini, seperti kami katakan, insyaAllah dalam waktu dekat, kami selaku pimpinan DPR, akan duduk dengan PDI Gubernur, akan duduk dengan jenis pimpinan marga, akan duduk dengan pimpinan proyek. Kendala-kendala tersebut, mudah-mudahan membuat 4 konderasi, kita pecahkan bersama-sama, yang merupakan kendala yang dihadapi lapangan, ini menjadi kendala kita semua, yang insyaAllah kita selesaikan bersama-sama. Dari Bandar Aceh, R.A. Karamullah, Serambion TV.